وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُطُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Dan bagaimana caranya agar saya, bagi wanita, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah, pernyataannya, ya sudah kita dengar. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Betul. Itu kan ada hadis dari Nabi SAW. Iya. Gimana kalau sebaliknya? Iya. Ini wanita yang terpitnah. Dengan laki-laki. Itu juga betul. Coba kita lihat kisahnya Nabi Yusuf. Yang terpitnah terhadap kepada Nabi Yusuf siapa? Iya kan? Kan para wanita juga. Ini disebutkan laki-laki. Bukan berarti wanita tidak terpitnah juga. Ini mimbab algolik. Fisik kebanyakannya biasanya itu laki-laki yang terpitnah. Oke. Bukan berarti tidak ada perempuan yang terpitnah dengan laki-laki. Bukan. Oleh karena itu menundukan pandangan itu bukan hanya wajib bagi laki-laki. Laki-laki wajib tunduk. Kalau perempuan tidak apa-apa. Anu saja. Lihat saja. Tidak. Dua-duanya. Wajib menundukan pandangan. Kenapa seperti itu? Karena dua-duanya bisa terpitnah. Bisa terpitnah. Ada pun kalau kita bertanya. Gimana caranya supaya kita terhindar. Iya. Kita. Jalankan syariat diantara syariat adalah kita tundukkan pandangan. Supaya kita tidak terpitnah. Ada laki-laki lewat dan melotot. Iya. Apalagi sampai bilang. Subhanallah gantengnya. Iya. Itu sudah terpitnah. Iya. Demikian pula. Ikhwan. Pas lewat. Iya. Lihat saja. Iya. Sambil tajuk. Iya. Sambil ucapkan. Masya Allah ukti. Iya. Buaya darat. Iya. Tundukan pandangan. Allah SWT perintahkan kita untuk itu. Kulil mu'minat. Yabdudna min abasorihinna. Katakan kepada mu'minat. Para wanita mu'minat. Hendaklah mereka menutup. Menundukan. Pandangan-pandangan mereka. Wayah fakna puru jahunna. Dan. Menjaga kehormatannya. Wayu walayu bedina zina tahunna illa ma dhuhrumina. Dia tidak menampakkan perhiasannya. Kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak ini para ulama. Menafsirkan diantaranya. Ibn Abbas. Maksudnya pakaiannya. Itu maksudnya yang biasa nampak. Karena menurut Ibn Abbas. Seorang wanita itu dia harus menutup seluruh auratnya. Cukup dia nampakkan satu matanya untuk melihat jalan. Tapi susah sekarang didapai yang seperti itu ya. Iya. Karena sekarang orang kadang ya. Mau kasih kelihatan semua mukanya. Bukan biar lihat jalan. Tapi biar orang lihat. Iya. Jadi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala untuk masalahat mereka. Dan jangan biar nampakkan perhiasannya. Dan perhiasan terbesar yang paling dilihat oleh laki-laki dan perempuan adalah wajahnya. Iya kan? Kita berbicara jujur lah sebagai laki-laki. Betul Pak Kamal ya? Kalau kita lihat perempuan Pak. Apanya duluan yang kita tahu? Mukanya Pak ya? Biar kakinya putih kalau mukanya buruk. Kan begitu Pak? Iya laki-laki biasa. Normal. Masya Allah. Maka perhiasan terbesarnya itu adalah mukanya. Dan juga perempuan kan paling perhatian terhadap mukanya. Biar yang lainnya banyak binti-bintinya yang berarti mukanya jangan ada. Itu menunjukkan itu adalah perhiasannya yang harus dia tutup. Harus dia jaga. Itu yang wajib ditutup. Kata Allah. Dan dia nampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Kecuali yang biasa nampak. Kecuali untuk suaminya. Kalau suaminya ya biar pakai sehelai kain saja tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kecuali untuk suaminya. Demikian pula ini datang perintah untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Perintah untuk menundukan pandangan. Tapi saya sebutkan perempuan. Karena tadi pertanyaannya. Apakah perempuan juga terfitnah? Iya karena disuruh tundukan. Disuruh tundukan. Sebagaimana laki-laki diperintahkan juga untuk menundukan pandangan. Itu cara pertama. Untuk terhindar dari fitnah tersebut. Cara kedua. Karena namanya pandangan itu kan ada sahwat. Ada keinginan. Kalau sahwannya tinggi dan tidak mungkin perempuan menawarkan dirinya kepada ikhwah. Iya. Umumkan di status WA. Ya siapa ikhwah yang siap menikah. Saya sudah siap. Kan tidak mungkin. Perempuan itu kan dimuliakan. Makanya dia tidak langsung akat. Di hadapan laki-laki yang akat adalah walinya. Karena perempuan dijaga dalam Islam. Tidak bisa dia datang menawarkan dirinya atau status WA. Adakah? Iya. Iya. Tidak bisa begitu perempuan. Perempuan tidak bisa begitu. Iya. Jangan sampai ada yang begitu. Karena mau sekali nih. Iya. Statusnya begitu terus. Iya. Adakah terus? Baru nanti Pak Kamal yang komen. Iya. Bahaya itu Pak Kamal. Iya. Hati-hati. Iya. Hati-hati yang seperti itu. Iya. Jaga diri tak. Tidak boleh begitu perempuan. Tidak boleh begitu perempuan. Kalau ada sahwat seperti itu. Iya. Dia bertakwa kepada Allah. Untuk hal yang seperti itu. Kalau belum ada yang melamar. Iya. Dia berpuasa. Seperti laki-laki. Dia berpuasa. Karena Nabi SAW katakan. Puasa itu akan menundukan pandangan. Dan membuat sahwat seorang itu rendah. Itu Wallahu Alam. Itu kitab untuk laki-laki. Tapi juga berlaku untuk perempuan. Berlaku untuk perempuan. Karena itu Nabi katakan. Kepada para anak muda. Ya. Wahi sekalian pemuda. Siapa yang mampu dari kalian untuk menikah. Maka menikahlah. Kemudian Nabi katakan. Kalau tidak mampu. Pak alaihi. Bissoum. Maka hendaknya dia apa? Berpuasa. Hendaknya dia. Berpuasa. Itu Wallahu Alam. Cara yang kedua. Untuk terhindar dari fitnah tersebut. Cara yang ketiga. Sibuk dengan agama. Karena ketika kita sibuk. Maka kita tidak akan tersibukkan dengan perkara itu. Dengan perkara itu. Wallahu Alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.